Terima kasih. Misalkan. Lo tanya gue dulu. Abang, kalo lagi sedih tuh. Ya. Biasanya nyanyi lagu apa? Lagi sedih nyanyi lagu Elvis Presley. Bakalan epi-epi kalo begitu. Aku ga kena. Aku ga kena. Jangan. Jangan keskenal. Legend, legend. Jangan. Tapi udah ga semenjak pindah kesini. Betul bisa nendang tinggi dong. Dulu sih bisa ga tau sekarang ya. Masih muscle memory madalah. Langsung. 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 Masih bisa. Masih bisa kayaknya. Ebel kata bisa juga. Bisa lu waktu ke Taekwondo bilang juga. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Nah tadi gua segitu tuh. Ya ampun. Terima kasih. 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 Parah, Iqbal banget sayangnya. Iqbal tawakal. Anak rambut sih tuh gak ada yang tau. Aduh, aduh. Tapi ini Ardit-nya memang ganteng deh ya. Amin, amin. Ardit bolai bro. Adit itu Adit, Adit bolai. Adit, adit bolai. Adit, adit. Adit juga ya. Maaf, maaf. Gue internal banget. Ini kita bahasannya hari ini adalah stand-up stand-up comedian yang menjadi konten creator. Dan kalian adalah salah duanya. Yang walaupun tetap mencabat. Yang walaupun tetap mencabatnya tetap tidak dikesambilkan. Tetap jalan lah. Tetap jalan lah. Tetap jalan lah. Amin. Tetap ada show gak sih? Saya sih gak terlalu. Tapi kan comedy consulter. Dia pilih mulu kalau Ardit. Lo service main gak kemarin? Main. Main kan masih main. Masih. Serina. Serina. Sudah begini sama Sadam. Wih berteman sekali. Sadam Husein. Anak Prambors. Bukan, bukan. Ada beneran itu. Sadam Husein anak Prambors katanya bukan. Tapi lo Rip masih stand-up jalan? Masih stand-up jalan. Selain stand-up apa lagi? Bikin-bikin konten. Bikin-bikin konten. Apa sih kontennya? Ada skena pembangunan. Ngomong ya? Ngomong ya? Ngomong. Macem-macem aja ya. Terus sama nih Rui Iqbal tapi sulit. Lo tuh dari Makassar ya? Makassar saya. Asli Makassar? Iya kabupaten Goa. Kok dari Goa? Iya di Goa. Baru Ardit? Goa. Saya sama Rinda Kaltin. Gue saya sama kayak Ebel. Dua-duanya Kalimantan luar biasa. Hah? Salah. Sulawesi. Peta-buta saya jelek waktu itu. Oh lo lo sama Ebel deketan tuh ya? Ebel tengah saya timur. Tapi bahasanya Banjar juga. Sama ya. Ebel juga komedi konsultan film ya kalau gak salah ya? Gak apa? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Susah ya? Apa ada yang bisa percaya sama dia ya? Ditek lu udah lama Ditek jadi komedi konsultan di film ya? Udah banyak ya? Alhamdulillah lumayan. Filmnya Soleh juga lu kan? Oh iya. Sarsindrom? Luar biasa. Luar biasa. Dan penontonnya luar biasa. Berapa tuh jumlahnya? Lu gak boleh gitu ya? Saya gak tau. Takut salah ngomong. Tapi kenapa lu ketawa? Ya takut salah ngomong. Seinget bapak berapa? Apa? Seinget. Saya gak inget jumlah penontonnya. Tapi saya inget jumlah harinya. Jumlah harinya tayang di bioskop. Soleh-soleh ngomong sama kita. Gak nyampe seminggu lah. Mau di bioskop katanya. Gak nyampe tiga hari ya? Nyampe pak. Nyampe, nyampe. Enggak. Tapi kita kan hasil sama hasilnya happy gitu. Iya. Senang yang penting berkarya. Arief udah pernah main film juga ya? Udah pernah. Gue nonton ini yang lu seris. Seris. Sama itu yang Anya sama Reza. Layangan putus. Layangan putus. Yang dulu hype banget. Dia ada. Ada tipis-tipis. Jadi temennya. Jadi temennya. Cuman beberapa kali aja. Oh tapi gini sama Reza. Wow. Enggak lah. Besok. Enggak terlalu. Tapi lu kerenan loh Rip. Sekarang kerenan loh bener. Makasih pak. Iya bener. Makasih pak pak. Lu kacamata kali ya? Oh enggak. Sama-sama. Gak disama. Saya naik tadi saya. Bersihan dia. Sekarang bersihan dia. Bersihan apa bro? Enggak dia bersihan sekarang. Dulu kan kotoran. Ini berandai-andai. Iya. Seandainya kalian tidak datang ke Jakarta. Iya. Lu akan. Lagi apa sekarang lu di Makassar. Ardit lu lagi ngapain di Samarinda. Seandainya. Ini pasti playboy yang ngewek mulu ini pasti nih. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kok bisa berpikiran seperti itu pak? Apa gimana? Emang cuman dia yang bisa berpikiran seperti itu. Tapi lu di, coba lu kepikiran tadi apa? Kalau misalnya lu sekarang gak jadi Samarinda. Ke Jakarta gitu. Kayaknya jadi I.O kali ya. Karena seneng emang sama event-event gitu. Oh iya. Denny. Denny. Denny I.O. Aduh gali. Lu jangan internal mulu lah. Lu makanya bergaulnya jauhan diki. Prambors mulu. Tapi saya jadi. Tapi kenapa namanya I.O pak? Denny E.O. 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 Ada E.O nya. Ngapain sih lu nih? E.O. E.O gitu nih. Jadi lu ngapain? I.O. Jadi I.O kayaknya. Pernah tapi sebelum emang? Pernah. Sebelum-sebelumnya di. Enggak lu pasang ngangguk-ngangguk. Nanya dia. Kenapa lu ikutnya ke hutan sih. Saya juga tau. Oh pernah sebelumnya. Tidak. Baru tau kau pernah I.O. Kenapa? Tidak kan kau bilang tadi. Terus? Ya sudah saya pulang. Tidak saya baru tau juga kalau Pak I.O. I.O wedding atau I.O. Sempet event-event gitu Pak Desta. Jadi misalnya bikin video. Ngurus I.O. Ngurus video profile perusahaan. Video I.O. Iya gitu-gitu. Jadi sebelum berangkat sini juga emang. Sekarang masih jalan gak? Udah enggak. Udah sama sekali gak? Udah enggak. Teman-teman masih jalanin itu kan? Udah pada pencar semua Pak Desta udah. Sayang banget. Teman-teman lu apa? Kuliah atau? Kuliah. Kapan terakai-kakai ketemu sama temen kuliah? Nah ini saya suka. Udah lama sih. Sebenernya udah 10 tahunan lah. Udah gak ketemu. Serius? Serius saudara. Luar biasa. 10 tahun tidak bertemu. Langsung kita sambutin dia. Denny I.O. Hahahaha. 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 Macu lagi. Gak berkembang, gak berkembang. Hahahaha. Maaf, maaf, maaf ya. Rip, kalo lo Rip. Lo akan jadi apa? Kalo andai kata lo tidak hijrah ke Jakarta. Tuh lo hijrah Rip. Alhamdulillah. Hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Oh iya. Ya gak apa-apa juga kan kalo hijrah. Apa yang terjadi dengan seorang Arif Berata di Makassar? Jadi tai anjing kalo maksudnya. Hahahaha. 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 Jadi apa Rip? Ya paling pertama jadi tai anjing. Hahahaha. Hahahaha. Oh sempet. Sempet kali. Yang agak basah tapi ya. Hahahaha. Yang kedua mungkin dulu masih waktu masuk stand up kan. Masih sementara kerja di ini. Boleh nyebut produk ini tidak? Toko. Boleh. Toko per kakas. A.C. S.S hardware. Oh jangan jangan di sempat. Ya jangan dong. Ini kan. Kan sponsor dong. Isap lagi. Isap lagi. Masih sempat di S hardware. Masih sempat. Jadi mungkin kalo jam-jam segini nih saya lagi beres-beres lah packing-packing gitu. Display-display yang terhambur saya rapikan lagi. Jam-jam segini nih kalo mungkin masih. Berapa lama lo di Aceh hardware? 5 tahun. Oh. Itu di Aceh berarti? Bukan. Namanya S. Bukan tadi itu. Oh iya. Jawa Aceh. Iya. Tau gak? Itu kan banyak sekali di S hardware ada produk namanya Chris Bow. Iya. Singkatan dari apa? Christian Wibowo apa? Wah. Iya. Itu siapa? Christian Wibowo ada nama orang itu. Serius. Christian Wibowo. Chris Bow, Christian Wibowo. Ini beneran ini? Iya bener nama orang. Hubungannya apa sama S. Yang punya kayaknya. Yang punya, yang punya. Yang punya. Yang punya, yang punya. Wonder world. Beneran gue. Beneran gue. Beneran negara. Tapi Adit gue jujurnya gue suka sama konten-konten lo itu tuh. Thank you. Yang ada tae. Itu bau tae. Itu bau tae ini gitu ya kan? Itu siapa yang buat skrip lo sendiri berarti? Saya. Bini lo ngikut aja? Tapi karena udah sering bikin konten, dia juga sering bantuin, malah framing juga dia udah ngerti-ngerti gitu. Lu nikah muda ya? Di umur 27 saya. Istri 25. Udah anu setan, lu berapa? Ya udah. Lu nikah di sini atau di? Di sama Rinda. Istri juga orang sama Rinda. Lu nikah sama Rinda? Bukan sama Rindanya. Keliru, keliru. Bukan sama si Rinda. Tapi Amerika. Yaduh. Kita lihat ya. Video-videonya Adit kayak apa ya? Ini dia nih. Tuh, ini cepet. Ya ampun. Perhatian banget deh cowok ini. Jadi makin sayang. Jangan ngebut ya. Kacat. Oh kalau dicontrol ulang gak terlalu Pak ya. Waduh. Tapi kayaknya respon orang sih bagus. Lucu, lucu. Amin, amin. Tapi Bini lu juga cantik. Lu cinta sama Bini lu ya. Lagi kan pertanyaan ini. Iya, iya. Musi-musi romantik. Cinta sama itu ya. Iya. Iya. Cinta banget. Kapan nyusul? Hah? Nyusul gimana maksudnya? Nyusul istri lu sekarang lagi dimana gitu loh. Oh iya iya. Kenapa lu kaget bro? Enggak ini dia. Kaget saya. Kenapa lu kaget? Ya kapan nyusul. Sudah di karuniai anak cewek ya? Iya iya. Umur apa? 4 tahun. Anak pertama cewek ya? Iya. Mitosnya kan kalau anak pertama cewek. Bapaknya bandel. Bener gak Dit? Saya sih. Iya. Tapi cowoknya berata. Anaknya berata cowok. Hah ketahuan. Iya kan cowok kan? Iya cowok. Iya muka-muka gini gak mungkin bandel. Sebenernya. Muka-muka gini gimana? Muka-muka gini gimana? Muka-muka gini. Muka-muka gini. Muka-muka gini. Muka-muka gini. Muka-muka gini. Tiga. Eh ada baiknya lu. Gitu lah ya kisah saya ya. Arif anak lu udah, eh si Arif anak lu berapa sih? Satu. Satu. Cowok. Cowok iya. Namanya? Namanya Sabit. Sabit iya. Dari bulan? Bukan. Dari ini apa yang buat rumput? Bukan. Apa itu? Itu dari sahabat nabi dari nama. Oh iya iya. Istri saya sih yang kasih nama saya cuman. Luar biasa. Nitip. Islami sekali. Islami sekali. Udah sholat isya belum nih? Belum. Nanti abis sholat isya jamaah ya. Isya lah. Alhamdulillah. Ikut gak? Ya insya Allah. Lu jadi imam ya. Ya. Kayaknya ini ikut. Kayaknya ini kristen. Dia kristen. Dia kristen. Yang bukan gak bisa ikut ya kan. Itu pilihan dia. Dia ngajak ngobrol lagi syuting. Hahaha. Rip. Gue kan punya tiktok ya. Tapi gue gak pernah posting. Satupun gue gak pernah posting. Gue pengen posting. Tapi postingan pertama gue harus FVP. Gimana Rip? Yes. Pipinda Des. Balik lagi di Vincent and Desta Show. Dan kali. Hei. Aduh. Ya Desta. Ayo syuting. Nanti malah main game lagi. Bentar ya bentar bentar bentar. Ini lagi seru banget nih. Aduh. Bentar lagi gue menang nih. Uh. Yes. Nah. Menang kan gue. Tuh. Menang gue. Yes. Yes. Cuma. Cuma liat. Wah keren juga game. Eh itu game apaan sih? Ini tuh Vincent. Namanya Honkai Star Rail. Dan versi 1.4 baru aja dirilis nih bro. Oh. Walah. Ini yang dari Hoyo First juga kan. Ya kan. Yang buat Genshin Impact kan. Iya Es. Gue tuh lagi seru-serunya nih. Main Honkai Star Rail. Karena di versi terbaru ini. Lo bisa menikmati cerita terbaru dari Belobok. Terus ada event Ethereum Wars yang bisa kita ikutin. Oh. Eh terus susah gak mainnya Desta? Hah? Iya. Kadang kalau baru mau main tuh suka bingung gue. Aman Vincent. Ini tuh gampang banget dimainin. Sistem combatnya ini turn based. Jadi lo cukup bikin line up. Line up team ya. Yang cocok buat lawan musuh lo. Eh Desta. Ini kan kalo sekarang kan gue lagi suka banget ya sama anak gue main PS5. Ya. PlayStation 5. Itu ada gamenya gak? Hah? Kok belum ketawa? Ini pas banget. Honkai Star Rail ini baru aja rilis di PlayStation 5 bro. Terus datanya juga tersambung di semua perangkat seperti PC. Oh. PS5 dan juga smartphone. Wah asik kalau gitu. Gue langsung download nanti bilangin sama anak gue. Langsung? Gue langsung download di PS5 gue. Terus eh karakter anda lalu siapa disini? Nah jadi kalo gue sih sebetulnya semuanya. Karena setiap karakter itu punya rolnya itu masing-masing. Nah tapi ada 3 karakter baru nih di versi 1.4 ini nih. Nih ya gue kasih tau ya. Yang pertama ada Jing Liu. Kedua ada Topaz dan juga Nambi. Dan terakhir ada Kwai Naifan. Terus 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 terus. Terus karakter Zili yang disukain semua orang itu tuh. Nih bakal kembali lagi nih Vincent. Tapi favorit gue itu Jing Liu sih. Jing Liu gue. Eh kenapa? Kenapa emangnya si Jing Liu ini? Karena beliau ini seorang pahlawan wanita legendaris. Yang pernah menjadi General Xian Chou. Kerennya lagi dia tuh bisa merubah wujud nih. Kalo lagi bertarung gitu. Nah setelah dia lepasin penutup matanya. Kayak gue nih. Lepasin penutup matanya ya. Dia akan mendapatkan tambahan damage yang sangat tinggi. Eh gimana caranya gue dapetin karakter si Jing Liu ini? Pas banget nih. Lo bisa login aja selama 7 hari untuk dapetin 10 Star Rail Special Pass secara gratis. Jadi lo bisa pakai untuk dapetin Jing Liu atau karakter lainnya. Tapi game ini gratis dong. Gratis? Iya betul, 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 betul. Ini game gratis nih. Jadi lo gak usah ragu lagi buat download ya. Nah buat lo nih Vincent dan juga Vivi DDS yang mau unduh dan main Honkai Steril. Gunain kode penukarannya nih ya gue kasih tau ya. Ya. PT8TF72MQ93X. Untuk mendapatkan 50 Stellar Jade. Oke untuk dapetin 50 Stellar Jade gitu tadi tuh. Oke. Gitu. Nanti kalian harus syuting ya Vincent ya. Pokoknya kita abis syuting ini kita harus main Honkai Steril. Gue download di handphone, di PS5 juga gue download. Di Atari gue, Nintendo, semua, Sega gue download. Namanya apa? Honkai Steril. Apa namanya? Honkai Steril. Rip, gue kan punya TikTok ya. Tapi gue gak pernah posting. Satupun gue gak pernah posting. Gue pengen posting tapi postingan pertama gue harus FVP. Gimana, Rip? Buah. Kayakannya tuh ya. Berani gak gini-gini? Gak berani saya gini-gini. Gak bakalan FVP kapan. Orang di FVP terus tapi kasih judul. Kasih judul. Judulnya ya? Judulnya. Judulnya yang mengundang gitu ya? Coba, coba, coba. Ajarin gue jadi FVP. Atau misalnya nih jangan posting live aja deh. Misalnya live satu kali terus ada yang kirim makanan bilang nyam 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 kenyang. Nyam 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 kenyang. NPC-NPC ya? Ini indir gue ya? Tapi kita dikirimin martabak beneran loh. Iya itu kan. Ya emang lagi. EP tapi live itu. Gue tuh memang, tapi gue nyari dulu harganya berapa nih. Jadi gue tau nih bunga berapa. Kalau bunga gue ngapain gue terima gitu. Namanya bukan bunga ya? Mawar ya? Mawar. Singah 5 juta. Lo sadar gak sih bawa lo yang katero tuh lo. Di umuran lo itu anak lo yang harusnya begitu bukan lo lagi. Lo udah tua bangka. Ini semua gara-gara mereka ini. Gara-gara mamet sama putri. Ayo live lagi mas, live lagi mas. Biar mereka ngarepin martabak. Coba gue, gue, gue. Gue mau FYP nih, gue mau posting biar FYP. Lo gilip lo? Lo kasih liat kontol lo. Lo rekam. Rekam nih. Kontol Vincent ternyata segini aja. Pasti rame bro. Yakin gue. Iya gak guys? Iya gak guys. Iya gak guys. Minta persetujuan. Iya gak guys. Dipikir orang iya ya? Iya. Gimana Riep? Mungkin dikasih lingkaran merah kah? Kayak di Youtube. Kayak di thumbnail Youtube. Coba 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 misalkan gue. Lo kasih. Lo kan punya akademi FYP itu. Iya. Nah coba kasih tau bener. Tutorial Duduk Vincent by Vincent. Iya. Bagus banget. Belum ada itu. Tutorial Buduk Vincent. Apa? Duduk? Pertama-tama duduk. Maju. Nah dipraktekin sendiri kan. Iya. Ini saya duduk begini kok. Berarti Duduk Vincent versi baru. Bro, bro. Sini kurang biar gue FYP. Oh di akunnya dia dong. Di akunnya dia. Di akunnya dia dong FYP nya. Coba Riep kasih tau gue. Lo kan biasa yang kasih tau gue gitu. Misalkan. Lo tanya gue dulu. Abang. Ya. Kalau lagi sedih tuh. Iya. Biasanya nyanyi lagu apa? Lagi sedih nyanyi lagu Elvis Presley. Lagi. Bakalan FYP kalau begitu. Gak trus. Aku gak kena, aku gak kena. Jangan, jangan. Jangan keskena. Legend, legend. Jangan. Siap. Ayah. Ayah. Gapapa. Jangan. Tanya balik, tanya balik Vincent. Emang gimana? Nah kalau mau FYP lagi sedih. Putar lagunya yang versi Plankton. Berlarut, larut. Berpura. Iya yang FYP tuh. Lagu itu soundnya. Itu Plankton. Iya. Ada Plankton. H.E nya versi Plankton. Iya. Misa. Misa. Mau lagi cukur gitu. Lagi cukur. Cukur. Mau cukur nih bilangnya apa? Mas cukur dong. Ayah. Gak bakalan. Jangan. 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 Ditarik mundur. Misal datang ke Barber. Bang Vincent mau apa? Ini mau. Cukur. 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 Gitu. Ada audio-audio yang cuma ada di tiktok. Gitu. Itu FYP tuh pasti. Insya Allah. Yang itu udah lewat ya. Parah nih, parah nih. Ya. Karena FYP biasanya ada. Masanya 2 minggu. Oh. Paling lama tuh 1 bulan. Kuntibongnya ada. Ya ada juga. Kuntibongnya ada. Kuntibongnya ada. Kuntibongnya ada. Ada dia ngeliat penampakan. Begitu ada. Kau tau gitu-gituan sih Met. Dia kan juga sering FYP di akunnya Findes. Nanya-nanya gini orang kan. Sambung-sambung lagu saya nonton itu ya. Ntar dulu. Lu kayaknya emang tukang nonton-nontonin konten orang ya. Iya berarti ya. Kerjanya memang itu pak. Scroll-scroll aja. Apa lagi apa lagi apa? Iya. Apa lagi. Tapi gue tanya. FYP lu sekarang yang lagi banyak keluar apa? Kalau gue nih. Gue ini rusak lagi dimakan sama komodo. Sama saya. Rusak. Tiba-tiba dimakan begini kan. Iya dimakan. Atau perutnya udah burai-burai gitu. Tapi masih hidup. Masih hidup. Masih berdiri begini kan. Iya. Kenapa kita gitu ya. Pencet-pencet komedo. Ah itu gitu. Itu FTP bapak-bapak sih. Nih. Saya tuh. Itu. Betul. Nih pencet-pencet komedo. Tapi itu bener. Satisfying kan. Tuh. Yang cantengan ada yang suka gak pak? Kalau cantengan. Iya ada juga. Ada juga ya. Ada juga itu. Ada. Cantengan seru juga. Cantengan ditusuk. Jus keluar. Sama bersihin kaki kuda. Ada gak bersihin kaki kuda? Oh iya. Itu kenapa sih? Gue bingung deh itu. Emang dia kotor apa gimana sih dalam itu? Ya memang kan kotor itu. Bukan itu kuku. Itu kuku. Kukunya kayak diparut-parut gitu. Iya itu dipotong. Kukunya. Tapi ngejak tayinya sendiri Pak. Sobek lu. Kaga kan dia cebok. Cebok kan gini bro. Dia gak peduli anjing. Kalau gue ini nih. Nih ada orang ninggalin tas. Terus diambil. Disitai tasnya. Jadi orang pas ngambil. Ih tayi dalemnya ini. Apaan. Biasanya yang begitu. Kita nontonnya sampai habis. Jadi disarankannya itu. Berarti lu suka nontonin emang orang ngasih tayi. Bisa jadi. Bisa jadi nonton. Nonton orang ngasih tau ya. Iya dia ngasih tayi. FVP lu apa? FVP gue kayak video-video lucu deh. Karena lu sering nonton itu. Iya buat referensi ya. Kita biasanya. Kau bilang kan yang seksi-seksi. Yang kau bilang. Yang video-video aja gitu. Tapi sambil bersin cantengan. Seksi sih. Itu berarti sama kayak algoritma. Kalau di Instagram itu explore ya. Yang banyak kita lihat tuh. Gue isinya kok cewek semua ya. Tapi itu enggak. Gue gak pernah buka gitu-gitu. Oh gak pernah. Mungkin. Kenapa lo bro? Enggak mau nanya. Kalau lo mau makan bilangnya apa? Saya mau makan. Itu tidak akan deh FVP. Panik. Panik gue. Kita balikin aja. Panik. Gimana? Kasih sound. Nyam-nyam. Kurukukuk. Ih tidak. Tidak di dobel. Tidak. Tidak di dobel. Kurukukuk beda juga. Tapi lagu-lagunya Ghea tuh yang lagi. Oh iya. Iya. Nanananana. Itu anakku nanyi terus yang kecil tuh. Si Miguel. Itu lagu ini gimana? Sampaikan pada jiwanya. Dia gak tau sama sekali. Gitu ngaku punya TikTok. Tapi gue punya. Lu cuma ngurusin beli baju macan di macan. Kerjaannya gitu doang ya. Sepatunya lihat tuh sepatunya tuh. Lewat macan ya? Lewat macan ya? Lewat macan. Leopard. Dia gak bersebut macan dia. Maunya leopard. Beda ya? Leopard yang macan tuh beda. Bedanya apa? Dia kan sejenis macan juga. Leopard tuh lebih kencang larinya deh para macan. Itu cita. Oh iya itu gimana? Itu. Ya salah. Ya salah. Ya salah. Gini kan kayaknya macan udah habis apa udahan aja. Eh lu menikah udah berapa lama sih Dit? Saya berarti dari 2019. 2019. 5 tahun berarti. Itu istri lu juga dari? Kamarinda. Oh sama. Cuman ketemu lagi disini karena dia masuk UI. Jadi ketemu di Jakarta lagi. Oh Arif juga? Ya. Saya. Istrinya sama sama Arif? Beda orang. Sama-sama dari. Ya sama. Beda orang. Satu kampung juga. Satu kampung. Iya. Kalau temen lu tuh siapa yang satu lagi yang sering bikin konten? Adi. Adi namanya. Itu mukanya ngaselin banget itu orang. Iya memang. Diem-diem. Diem-diem. Pinjam uang. Dia stand up komedian juga bukan? Stand up komedian juga. Dari sama. Makassar juga. Iya. Lucu banget. Lu bikin konten yang berita itu berdua kan? Iya. Iya bagus tuh. Berita berdua sama dia. Kalau Arif kebanyakan konten sama istri buat dia sekarang. Sama istri. Dia yang minta. Ada yang minta gak? Kita buat ini yuk gitu ada juga. Sebenernya. Biasanya selalu saya. Cuman kalau misalnya dia alhamdulillah udah mulai masuk brand-brand juga ke akun dia. Wow. Jadi ya mutualisme aja. Dia punya akun tiktok sendiri? Instagram dia mainnya. Tapi tiktoknya juga rame karena itu apa ngiket rambut anak. Dia kontennya itu sekarang. Iya. Jadi anak dibikin. Mendandarin anak. Iya. Dintasnya lu bikin iket leher anak lu. Lomba ya mbak. Eh. Cerem banget. Lu kok dilak begini? Iya lu jangan saya terusin. Anak-anak lu kok gimana? Tadi gue mau nanya apa lupa lagi. Eh menurut kalian keyboard ini kayak peti mati gak? Hahaha. Udah gak ada bahasan lagi lu. Tapi pak ini Adit ada mau dibicarakan. Apa-apa-apa. Tapi dia agak malu-malu. Ya gak apa-apa lah. Ini tuh udah saya simpan mungkin dari 2017. Jadi waktu itu shooting Parti Kelir. Ini ketemu Pak Vincent waktu itu. Parti Kelir? Parti Kelir. Oh yang di studio? Bukan. Kita ketemu di deket Kalibata. Pak Vincent lagi minggu pagi olahraga sama anaknya. Kalibata? Bukan Kalibata sih. Pasar Minggu, Pasar Minggu. Anak dari yang mana nih? Disitu Pak Vincent ketemu Panji sama Aurelie. Ingat gak? Film lo? Iya filmnya Panji. Gue lagi main film. Saya lagi shooting sama Panji sama Aurelie. Lu lagi olahraga. Iya. Oh iya kali. Lagi. Lupa gue. Ya habis itu. Adit lu bingung gak? Taduh lu Vincent pilot kali ini. Bukan. Bukan. Vincent fotografer. Hahaha. Abis itu, Pak Vincent tos-tosan sama Panji dan Aurelie. Oh iya. Saya udah duduk. Saya dari situ, aduh takut mau tos-tosan juga takut. Tidak enak. Gak enak. Saya kepikiran udah 7 tahun itu Pak Vincent. Iya. Jadi sekarang lah saatnya saya, Pak Vincent. Alhamdulillah. Sudah ditemukan. Alhamdulillah. Luar biasa. Dari awal. Sebuah keinginan yang terpendam dan akhirnya terwujud. Indahnya, saudara-saudara. Kan kita abis itu ketemu sering juga. Gak enak. Takut, aduh. Tapi kan ada story-nya dulu. Iya. Masuk gitu. Akhirnya selesai. Malam bilang. Senang ya? Senang. Selesai udah. Kelar itu. Tapi tadi yang seperti gue bilang, itu judulnya Particleer beneran. Bukan. Particleer. Particleer. Filmnya Panji sama Radit. Eh sama Radit bukan sih? Enggak. Sendiri Panji. Tapi lu tuh sebelum jadi stand-up comedy selain I.O. Apasih lu pernah jadi model ya? Sempet. Jadi tuh I.O. acara model. Iya. Itu gak gabungin gitu dong. Ada acara. Lu jadi modelnya. Iya jadi. Saya jadi yang ngurusin panitia pagelaran busana. Nyari model cowok. Gak dapet-dapet. Udah lah lu aja gitu. Jadi habis pegang ini. Head apa sih? Head, head, head. Headset. Eh giliran gue gue taro. Terus gue jalan. Selesai pake lagi gitu. Tapi emang kalo lu liat mukanya kayak model-model distro tau gak lo? Iya bener bener. Iya kan? Yang pake baju-baju distro gitu. Iya bener bener. Pas banget mukanya gitu. Saya ada 8 kali kali Pak dikira yang jaga distro. Nah. Itu kayak bakat saya dah gitu. Sering banget. Bener 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 bener. Saya juga. 8 kali juga dikira tukang parking. Di distro nya. Lu bukan model Bras Rojo Lele ya? Dua lagi. Tapi Makassar sama kita di Samarinda pernah ada kejadian yang kita nabrak itu. Oh iya. Kan kita kalo di Samarinda harus ke Balikpapan dulu kan? Dulunya, sekarang udah ada bandara. Oh iya. Lewat bukit Soarto. Iya. Nah itu jadi kita ada kejadian lah waktu kita nge-MC berdua. Kan dijemput naik. Mendarat di Balikpapan. Dari Balikpapan naik mobil tuh kan dijemput. Itu kenceng banget tuh. Pergi dah. Pergi ke Samarinda masih aman. Ini kok kenceng banget ya. Nyetirnya gue tidur aja. Tapi gue gak usah tidur. Karena gue tidur-tidur ayam gitu. Habis tidur udah. Jadi perjalanan pulang nih abisnya MC dari Samarinda balik ke Balikpapan. Ya abisnya sampai Samarinda kita nge-MC. Itu langsung balik hari. Enggak besokannya dong. Besok pagi. Enggak. Kita gak nginep gitu. Dateng MC balik. Tech Talk. Terus? Abis ceritanya. Belum, belum, belum. Setelah dari Samarinda kita balik ke Balikpapan lagi ya. Udah lewat bukit Soarto. Kenceng lagi nih. Padahal gue tadi bilang jangan kenceng-kenceng pak. Pelan tapi masih kenceng. Gue tidur dah tuh. Vincent tidur. Revy tidur. Yang bangun ya? Bangun, bangun. Apa? Yang bangun tapi dia gak denger juga sih. Nah terus udah suatu ketika gue lagi liat tiba-tiba. Nudak. Waduh ngeri banget nih. Kenapa? Gue liat ke belakang motor jatuh dua anak kecil. Ter cover di ini. Jadi dia lagi abis mau keluar gini nih pas. Mau keluar dari rumahnya jadi buat tabrak begitu. Wah itu udah ngeri banget tuh. Kita udah mulai berkelumun kan. Kita diselamatin sama warga. Suruh masuk-masuk gitu. Suruh masuk ke rumahnya. Masuk ke rumah warga. Masuk ke rumah kita diikat digebugin pak. Gak, gak, gak. Kita masuk udah. Abis itu udah tapi untungnya gak meninggal. Gak lama abis itu mobil lost bug. Bawa anak-anak itu tuh ditaruh di belakang gitu. Kita ngeliatin. Wah gila, gila. Dan kita ngejar ke bandara kan tuh. Akhirnya dibantuin sama warga lagi yang. Dia orang dari apa? Orang hutan. Konservasi-konservasi disitulah. Oh MWSF. Ya pokoknya akhirnya dia dianterin ke airport. Wah baik banget itu orang. Baik banget. Kita mau kasih duit dia gak mau. Dia mau minta mas. Anjing. Ternyata gak semulnya itu. Orang enggak minta alfart. Pokoknya akhirnya kita. Gak baik banget itu orang bapak. Tapi memang orang-orang Indonesia. Orang gak tau ya gue ngenasak ya. Orang Kalimantan, orang Makassar, orang Papua. Itu adalah Bineka Tunggalika. Betul, amin. Apa urusan? Kalau pengalaman di Makassar ada juga gak pak? Kosok, lagi kosok. Gak ada. Pengen juga ya? Iya pengen juga apa kayaknya. Makassar ada? Eh kemarin kita kan dari Makassar kita. Tour di Makassar itu merupakan. Ini jujur ya, tanpa. Mendiskreditkan yang lain. Bukan mendiskreditkan ya. Memandang sebelah mata yang lain. Tapi Makassar itu ter-the best menurut gue. Pertama outdoor, satu-satu yang outdoor. Oh outdoor ya. Terus 500 orang ya. 800 orang. Terus paling seru. Paling responsif. Responsif. Paling tertib juga. Di antara kota-kota dan Makassar. Terus pulangnya kita makan dimana yang enak banget. Palu Basah. Wah Palu Basah. Bukan Palu Basah itu mah biasa. Sop sodara. Oh Sop sodara. Sop sodara bener. Sop sodara. Oh itu enak banget itu. Yang Tora nambah berapa kali? Iya Tora nambah ampe 4 kali. Sop sodara? Iya Sop sodara. Wih mantap tuh. Tapi saya tidak diundang. Oh iya iya. Harusnya dia ya. Dapat apa? Dapat apa? Kita akhirnya coba sih. Mama. Ya memang. Tapi lebih bagus Mama. Iya sih. Ini kemana. Enggak. Gua tuh ngefans sama lu loh Riff. Bentar. Gua ngefans sama Ardith juga. Amin amin. Gua sih. Gua bilang sama Putri tuh. Gara-gara nonton NJO yang pertama tuh. Namanya juga orang. Oh iya. Om Regen. Anting. Lucu banget dia nih. Kenapa? Kenapa Ardith ngapa diundang sih? NJO? Gak tau itu Putri. Kenapa? Lu gak boleh gitu. Ardith diundang dua kali dia belum pernah loh. Tuh. Lu juga gitu bukannya. Kenapa lu egois banget? Saya memang salah sih. Diyain. Diyain. Rambutnya kayaknya lupus ya? Lupus ya. Iya. Kayaknya cuman dulu. Riff lu berapa bersaudara? Saya dua orang. Sama. Tapi ada dari bapak sambil. Saudara lu dua orang? Saya sama Ade satu. Jadi hitungannya kan dua. Tiga jadi bertiga. Jadi dari bapak yang sambung ini dua juga. Dari bapak sambung itu gimana sih? Bapak angkat. Bapak. Oh itu bapak sambung ya namanya. Empat orang nih. Iya. Empat orang. Jadi total ada lima. Sama. Bapaknya. Pelan-pelan. Iya. Kan saya adek satu. Saya. Adek lagi satu. Adek lagi satu. Lima berarti. Adek bapak lu. Empat. Dari. Sepupu dong namanya. Tidak. Om. Bukan. Adek bokap. Bukan adeknya saya. Jadi adek saya. Coba make sure dulu dah. Sepuluh deh. Sepuluh deh. Make sure dulu deh. Kalau Adit berapa Adit? Saya aslinya dua orang. Doble sama kabur. Saya berempat pada seta. Empat. Dua cowok, dua cewek. Terpasang. Lo tertinggi? Saya paling pertama. Oh tapi gak paling tinggi? Tidak yang kedua lebih tinggi. Ah iya. Kenapa? Ya kan enggak. Belum tentu anak pertama itu paling tinggi. Bisa jadi adeknya lebih tinggi daripada kakaknya. Benar. Oh iya iya. Lu sama adek lu coba tuan siapa? Eh. Eh. Tadi bukan pertanyaan. Bukan ini pertanyaannya. Beda dong. Ya iya. Makanya nanya. Lu sama adek lu sama bapak lu tuan yang mana? Demi tua bapak. Oh. Bro ini bukan Fajar Setboy bro. Saya jadi. Tapi yang paling besar. Yang paling besar. Yang paling besar siapa? Di keluarga bapak. Oh paling besar. Kalau ini kan. Tapi paling tua? Paling tua. Saya kan saya kakaknya. Sumpah. Gimana lu? Gimana lu kakak bapak lu gimana? Bapak yang paling tua kan? Iya paling tua bapak. Tapi bapak lu sendiri berapa bersaudara dia? Bapak lu. Ada mungkin dalam sembilan kayaknya. Orang dulu emang banyak-banyak ya? Banyak-banyak. Kakek lu ada berapa bersaudara? Iya. Ini arahnya mana? Kan ngomongnya silsilah. Silsilah begitu. Pohon silsilah namanya. Saya kurang paham juga. Takut saya salah. Tante-tante saya nonton. Kok tante-tante lu sama tante-tante? Tidak. Maksudnya. Saudara-saudara bapak. Saudara-saudara bapak maksud saya. Kok sama saudara? Adek lu umur berapa? Iya. Kalau ada saya beda setahun sama saya. Berarti dia 31 lah. Hah? Oh. Berarti lu 35 ya? Kan beda setahun. Oh beda setahun sama bapak lu. Om lucu deh. Sumpah deh. Desta ini bro. Dia dicuplik nih FVF tadi tuh. Tinggal dipotong cuplikannya. Harif tapi. Eh Arif lagi. Dit lu di keluarga lu ada juga yang ngikutin jejak lu sebagai stand up komedian gak? Kalau komedian kayaknya enggak. Tapi berkesenian rata-rata. Musik? Musik yang kedua. Yang kedua itu nge-band. Yang ketiga akademis. Yang keempat dia nge-MC sama foto-foto. Jadi foto model gitu. Oh. Susah juga ya jadi. Lo kalau musik apa? Referensi musik lo lah ketika lo di Samarinda? Band-band apa? Ungu. Kayaknya umuran kita ungu ya? Ungu, ungu. Iya, iya, iya. Demi waktu. Format, format sama kakak. Gimana deh kalau? Demi waktu. Oh. Ariel, Ariel. Iya makanya kalau. Aku baca. Makanya kalau ada festival musik disini saya ngincernya band-band lama. Tip X, coklat gitu yang dulu gak kesampe. Nonton sekarang bisa. Pesta Pora kemarin. Iya Jirox. Wah saya happy banget nonton Jirox pakai jaket Akatsuki mereka semua. Tapi lo penting ngefans sama Iman dong? Iman iya. Oh iya? Hah? Ya harus diambil Iman Bartok. Gue tuh bingung Iman siapa lagi. Iman Samudra terlalu berbahaya. Aduh. Aduh. Rip katanya adek-ade lo juga di dunia berburu celeng ya katanya. Aduh berburu celeng. Aduh. Saya sudah siap lagi. Jawaban saya sudah siap lagi. Berkesenian juga gak Rip? Berkesenian, adek saya nyanyi juga. Adek lo nyanyi kok? Iya, biduan juga dia. Oh cewek adekmu? Cewek, cewek. Dia biduan tapi sekarang dia ikut band di kapal Pelni. Jadi dia berlayar. Homeband-homebandnya Pelni? Iya, homebandnya Pelni dia. Waktu jarang, kalau itu emang berlayar terus gak pulang-pulang ya? Iya ada sekitar satu bulan ini. Jadi dia sambil nyanyi sambil itu lah. Ada homebandnya Pelni? Ada ombaknya. Iya main drum kan. Iya, iya. Jadi gak perlu joget ya? Gak perlu joget. Oke, ebel apa-apa ya? Lo kalau disampan begitu dia kan pesawat, eh pesawat. Kapal gede gak kena ombak lah Pelni mah. Tipis aja, tipis. Iya tipis aja paling begini-gini. Nah, gak salah aja. Pulang. Kapal gede juga goyang kali. Iya, segoyang-goyang. Pesawat segede apapun juga kena turbulenya sekenceng. Gudu. Karena itu angin. Karena itu angin. Kalau ini air. Beda ya? Beda. Angin kan juga menerpa ombak. Nah itu jadi ombak tuh. Iya. Kalau air, kena angin itu kan jadi ombak. Jadi ombak. Gimana sih maksudnya? Kapal itu kena angin, ombak dia membuat jadi gelombang. Nah itu, kena ke kapalnya. Kapalnya gak berasa. Ah, dia gak ngerti nih. Dia teori biologi. Enggak pernah, emang pernah naik kapal, tidak? Kalian berdua ngerasa lucu. Enggak pernah dibacain. Nanti itu akan tanyaan dari mereka. Kenapa? Tapi lo lebih suka disebut stand up komedian atau konten kreator? Stand up sih. Tetap. Sorry. Kalau lo gak stand up selama mungkin amit-amit ya. Tapi dua tahun. Lo hanya dari konten kreator. Hidup gak kira-kira? Dua tahun, kita ngomong dua tahun. Atau setahun lah, setahun. Silahkan. Lo kau. Hidup gak, Rit? Karena endorse udah mulai TV. Kayaknya masih kalau rajin kontennya. Cuman lebih stand up tuh lebih ini. Kerjaannya lebih enak gitu. Tapi duitnya bukannya lebih enakan konten kreator? Maksudnya lebih banyakkan konten kreator ya? Tergantung. Tergantung produk apa yang masih. Aku bukan manajer murid. Gak usah nanya. Kita sama. Oh iya. Tapi kan aku stand up udah gak terlalu. Oh kok fokus ini? Oh berarti masih bisa hidup? Tidak. Maksudnya stand up itu kalau panggilan dari Pak Ajis. Panggil. Acara komunitas ayo. Oh korporat. Kalau korporat. Kalau korporat. Tapi lu kan hidup dari konten kreator sekarang. Iya padahal. Maksudnya kalau saya stand up itu bisa sebulan sebelumnya saya udah deg-degan gitu. Karena gak karuan tidur, gak karuan makan. Karena maksudnya mereka sudah ngundang gak enak kalau kita gak menunjukkan yang maksimal. Berarti kalau lu tanpa stand up, tanpa film. Hanya dari konten lu bisa hidup ya? Let's say setahun lah. Justru setelah, terutama kita setelah covid itu ya. Iya kan maksudnya kita udah fokus di konten. Dia bukan manajer lu. Justru kayaknya pendapatan terbesar malah di konten. Konten. Tidak hedon. Maksudnya stand up tuh lebih. Motor baru terus. Dikasih, dikasih aja. Nah stand up tuh menurut saya kerjaannya lebih ini. Stand up misalnya nih kita 30 menit, 15 menit begitu. Kalau konten kan biasanya banyak tapi kadang ada revisi. Gak bersyukur jadi. Bersyukur sekali saya pak. Semua apapun saya bisa bersyukur. Tapi kalau ditanya pekerjaan paling menyenangkan tetap stand up kayaknya. Iya itu. Tapi dulu katanya deg-degan banget. Deg-degannya parah sih Pak Desa. Tapi begini deg-degannya itu pada saat sebelum menampil. Tapi kalau bagus penampilnya puasnya itu wah tidur. Iya kalau enggak terlalu? Hah? Kalau enggak terlalu? Wah tidak bisa tidur. Pernah, pernah. Kadang kita mandi begini ingat lagi kayak, eh ngapain sih Tanya? Ada begitu ya. Udah gak masa stand up lagi lah. Eh patokannya dari korporat misalnya nih. Beja bundar kan bahaya tuh. Agak berat di situ kan. Stand up, stand up, stand up. Kalau lucu makan trip. Oh iya ayo makan. Eh kalau kurang trip makan dulu. Saya ada acara lagi. Menunduk-nunduk saja. Saya pernah nih pada seta acara tahun baru. Jadi saya datang nih diundang. Ternyata di sana ada Cing Abdel. Oh mungkin barengan nih. Saya sebelum Cing Abdel. Baru... Wah... Itu... Tapi penontonnya gimana? Penontonnya pas mereka ada tiga ya seru-seruan. Eh... Waduh... Gitu bertiga main musik. Pas saya ya... Udah ngehibur mangkok sama piring aja. Harusnya kalau naik panggung langsung nge-pail aja gitu. Panitia ngerti konsep dinamika nggak gitu. Maksudnya gitu. Saya paling berat apa sih penonton tuh kalau dari siapa ya? Kita pernah nanya sama... Korporat lah. Korporat. Ada bos-bos sama kadang reuni akbar. Nah itu mereka udah rame sendiri ya? Iya. Saya lagi set up-set up. Mau punchline dia ketemu. Apa kabar? Oh udah nggak kedenaran punchline nya. Tapi sekarang mungkin orang sudah teredukasi ya. Kalau dulu tuh yang awal-awal stand up masih 2011-2012. Ada... Kosong nih 15 menit. Stand up aja lah diisi. Gue pernah stand up gue. Kolam renang. Jadi ganjelan ya? Iya. Yaudah jadi ngehibur orang geget. Apa kabar nih? Gitu. Gimana? Tapi lu pernah reuni akbar? Pernah. Akbar semua gak namanya? Jangan dateng. Akbar anjung. Akbar siapa gitu. Akbar. Aduh. Amat akbar. Amat akbar. Kok gitu? Amat akbar. Kok nggak suka? Dikasih. Dikasih begini. Dikasih begini. Amat akbar. Bukan nggak suka, gue juga lagi mikir ya woni apa. Nggak ada akbar lagi anjing. Tapi lu jadi komedi konsultan film itu dari kapan sih? Film pertama apa? Kayak pertama series cek toko sebelah pak. Oh itu? Iya. Itu malah agak serem tuh karena yang dikasih tau Pak Ajis, Pak Awe gitu-gitu. Jadi kayak wah tapi digembleng disitu. Kalau gitu sendiri nggak sih? Apa emang bareng-bareng sih kalau komedi konsultan itu? Sebenernya sendiri. Cuman kan karena udah pada kenal jadi ya saling bantu lah diajarin. Ini juga sedang menuju nih. Lagi program, eh program project. Iya kom-kom ada filmnya bang Arief Keriting nanti. Kalau menurut gue kelucuan seorang Arief. Kalau Ardit lucunya itu dia bisa diaplikasikan ke yang lain. Amin. Tapi kalau dia nih lu karena lu tutur kata lu, gerak-gerik lu cuma lu sendiri yang punya tuh. Untuk orang lain ngikutin itu belum tentu bisa tuh. Dialeknya ya Pak? Dialek gitu-gitu. Makasar kan. Lu pernah digrebek itu kan ya rumah lu dulu ya? Oh iya. Yang dipukulin. Siapa lu? Dipukulin dia. Oh si ini siapa yang? Dia. Yang kita ngobrol di season 2. Siapa sih yang cerita tuh? Ebel. Bintang Emon cerita. Oh iya. Itu materi stand up membahas suatu daerah gitu. Itu daerah rumah lu sendiri sebetulnya. Iya daerah rumah sendiri tapi saya memang tidak ada liat untuk. Kenapa lu takut di duplik ya? Tapi. Waktu itu jokesnya apa sih coba diulangin deh. Jangan Pak nanti datang lagi. Kamu udah pindah kan? Iya walaupun udah pindah tapi kan udah kita tahu jangan lagi. Ya udah kalau gitu sekarang tinggal dimana pake jokes yang di rumah lu sekarang. Jangan. Tapi beneran dipukulin dulu. Sempat kena ini aja ditarik baju terus kena tangan lagi tuh. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya. Harusnya apa-apa disitu ya? Iya iya. Gak mati. Jadi nganteng yang itu? Tidak maksudnya iya apa-apa sih pak. Tapi lu jadi belajar dari sesuatu dari situ? Belajar dari situ akhirnya oh stand up kita harus. Betul-betul menjaga. Apalagi sekarang tuh dunia digital. Wah apalagi misal manggung outdoor gitu. Kita gak bisa ngatur penonton kalau oh jangan direkam ya gak bisa. Jadi kita yang nyaring kalau ini kayaknya materinya yang aman gini aja deh. Tapi kalau memang pertunjukan yang kayak apa namanya. Special show. Special show tuh emang gak boleh bawa handphone ya? Detta. Itu tergantung yang pemilik acara sih pak. Boleh sebenarnya tapi kan penonton itu udah tahu. Dan udah tahu lah ininya apa peraturannya kayak gimana. Yang bahaya kayak kemarin Stena Fest atau Pesta Pora itu kan. Wah itu orang dari mana aja gitu. Iya. Jadi kita dari awal juga dikasih tahu sama Pak Ajis. Tolong tanggung jawab sama materinya gitu. Iya. Tapi Stena Fest bukannya gak boleh megang ya? Kenapa kayaknya gak ada yang bocor sama sekali deh. Nah justru Stena Fest masih aman-aman aja sih. Si aman ya? Iya. Karena itu yang datang dan beli tiket memang paham stand up. Paling yang di upload misal opening yang aman-aman. Yang awalnya doang. Iya kayak gitu-gitu. Tapi yang Pesta Pora sebisa mungkin dari Pak Ajis kasih ingat kalau materi tanggung jawab sendiri. Jadi cari yang materi yang aman-aman aja gitu. Tapi bener ya katanya kalau misalnya stand up itu misal lagi perform itu pas ditayangkan itu memang lebih mahal berarti biaya. Memang? Iya dong. Oh yang udah bikin spesial. Lebih mahal biaya apanya Pak? Ya misalnya tayang gitu misalnya tayang di TV nasional gitu. Oh iya karena kan sudah jadi IP gitu kan. Di hangus materinya kasarnya. Oh iya hangus jadi gak bisa dipakai lagi ya. Iya itu kayaknya kata-kata yang lebih ini. Karena biasanya kendalanya mau di upload nih dari komikanya ini materi corporate saya nih. Mungkin bakalan dipakai terus jadi dikasihnya misal harga yang tinggi atau memang tidak mau dijual. Tapi berapa biaya untuk bikin apa bayar materi yang dihanguskan gitu. Mahal dong. 80 juta Pak. Cih 90. Gak ada Pak. Itu receh ya. Kurang tinggi ternyata. Adit komika favorit lu siapa? Awe. Oh iya? Yes. Kalo lu siapa Desa? Gue aja iya. Oh gue? Gue cuma ada dua yang gue suka. Ari Brata sama Ardit. Hehehe. Karena ada disini. Keren, keren, keren. Kemarin Firman Syah. Firman Syah siapa? Rip. Rip. Kalo lu siapa Rip? Firman Syah siapa? Melurut lu siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa Indonesia? Wey! Tadi comik. Tadi komedi. Siapa pemain bola terbaik sepanjang masa Indonesia? Pemain bola. Kurniawan. Ada yang dari Makassar lu, ingat lu. Iya. Oh. Samsul Hairuddin. Ada Bima Sakti juga. Banyak. Ewako. Ewako. Samsul yang gondrong kan? Iya. Iya. Samsul, siapa nama panjangnya? Samsul Hairuddin. Bukan. Samsul Bahri. Samsul Bahri. Samsul Bahri. Ini Samsul Bahri. Oh iya. Samsul Airuddin saya. Ada juga Samsul Bahri. Samsul. Yang G Samsul bukan? Wah. Jangan nih kan. Ya kan itu G, gimana G? G Samsul. Oh iya 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 iya. Ada kan G. Samsul apa iPhone nih? Oh Samsul. Siapa kalo lo komika yang lo gak suka? Loh. Suka. Tadi baru diomongin. Apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tadi ngomongin siapa? Gak tau. Tiba-tiba melempar bola panas. Kalo yang disuka Pak atau yang? Paling lo pake suka? Paling suka? Sebenernya Bang Awe juga. Tapi ada satu lagi nih Bang Wawan. Oh iya Hernawan Yoga. Hernawan Yoga suka. Kenapa baru suka Awe? Dari Bekasi. Kenapa baru suka Awe? Awe itu bikin stand up kayak gampang gitu ya. Liar aja aninya. Iya effortless gitu. Isi kepalanya terlalu liar kayak anak kecil gitu. Ininya tapi kok bisa relate dan masuk akal gitu. Padahal hiperbola dan what if lah gitu. Tapi kami para komika kayaknya senang gitu. Melihat dia stand up. Berarti kalo kayak Panji, Ernest lo gak suka ya? Bukan gak suka. Bukan tidak suka. Bukan tidak suka. Maksudnya ada. Referensi komedi paling cocok sama Awe. Yang lain gak cocok berarti kalau Awe. Cocok banget ya. Cocok. Tapi kalo Pak Vincent komiknya paling suka siapa? Ya ada yang gak suka. Gue paling suka tadi tuh Primawan sama siapa? Coki. Coki Citohang ya? Eh bro gimana bro? Gimana bro? Terima kasih. Terima kasih. Oh Coki Anwar. Ya Coki Anwar. Itu juga happy nontonnya. Gue suka yang absurd gitu ya. Oh iya iya. Kayak gitu. Coki ya. Coki. Danteng ketunai isinya dua kali ya. Coki anjing banget. Lucu banget tuh. Lucunya tuh aneh gitu. Padahal saya harus coba nonton Mukti Entut berarti. Mukti Entut. Gemuk ya? Iya. Itu mainnya kayak Coki Anwar. Gue satu lagi yang suka yang kulih bangunan. Alwi. Oh bukan. Bukan Alwi. Iya. Yang kulih beneran bangunan. Kang Didi. Oh Kang Didi. Betul. Itu lucu banget. Rumah miring dia. Main kedufan sama anaknya. Iya. Oh di apa materinya. Mandor saya udah marah. Dibongkar sama mandor saya. Iya iya lucu banget. Lucu banget. Dia ke rumah miring. Bikin rumah begini. Bongkar sama mandor saya. Rumah miring rangu-rangu. Eh ini ada sebetulnya ada berita-berita tentang mereka berdua. Dan tentang dunia stand up comedy. Dari seseorang pakar kita yang sudah tidak asing lagi. Dan dia juga udah gak mau katanya stand up katanya. Kenapa? Gatau dia lebih suka bernyanyi katanya. Dan jadi MC. Iya. Langsung ini dia. Cing. Happy birthday. Selamat menang tahun. Berarti terlambat pak. Ardidi pak berat-tahun pak. Wow. Selamat menang tahun Pak Ardidi. Kalau tayangnya tanggal 9 iya. Luar biasa kan saya. Oh lewat seminggu berarti. Terima kasih Abel. Tapi kenapa pecel ayam? Karena saya tau. Katanya faktanya mau ngasih tau bahwa. Bang Ardidi senang banget sama ayam katanya. Tapi itu lele. Bebek itu. Bukan bego. Ini ayam. Ini ayam. Dari sini kelihatannya kayak lele. Ini ayam beneran. Ini ada tayanya nih keluar. Ini apa? Oh lilin. Oh set. Spesial banget hari ini pak. Spesial banget hari ini. Ayam hidup. Masih bisa berak dan goreng. Kenapa? Ada info-info apa lagi? Bel. Hei. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dua tahun berapa nih? 32 berarti. Wah 32. Iya. Ustaz banget hari ini. Iya. Bel. Ada info apa? Tentang mereka berdua. Luar biasa nih pak. Kenapa luar biasa? Saya mendapatkan fakta yang sangat luar biasa. Pertama ke bang Arif Brata. Guys. Asapnya gak habis-habis ya? Hei. Hei. Iya. Iya juga. Nah udah. Gimana Bel? Udah lupa. Saya mendapatkan fakta dari Arif Brata. Bawang. Bukan fakta dari Arif Brata. Tentang Arif Brata. Iya. Tentang Arif Brata. Bawang. Gimana? Tentang Arif Brata. Tentang little. Kenapa? Hacau dia, Bel. Ada-ada. Tempat sempetnya, kentung. Gimana, Bel? Tentang Arif Brata? Tentang Arif Brata praktanya. Tentang Arif Brata ini. Diumur berapa itu. Kena nangis digigit semut. Terus dia dateng ke ibunya, minta tolong sama mamanya, bahwa dipukul. Saya dengar dulu, sebentar ya. Ya, sebentar. Udah gini, lu ngarang ya? Nggak, sebentar. Dia lupa. Saya lupa dulu. Saya lupa dulu. Saya lupa dulu. Ntar dulu sabar. Ntar dulu sabar. Di waktu kecil, tari belator tengah digigit semut, terus dia dateng ke ibunya. Minta tolong. Minta tolong. Ibunya semut? Bukan, ibunya Aribrata. Katanya dia digigit semut. Kata si semut? Ibunya. Ibunya marah ke semut. Terus ibunya menangis dateng kematanya. Oh iya lagi, iya lagi. Udah gini. Udah gini dulu. Udah gini dulu. Udah lah. Reaksimu, reaksimu. Tidak. Mau deh. Aduh, fakta itu. Sebetulnya mana Bel? Saya juga bercanda itu, Pak. Ini fakta yang berat. Yang serius dong? Tadi bercanda. Tari beratnya sedang main film, Pak. Main film. Nama judulnya mungkin Bang Arief sendiri yang akan ngasih tau. Oh, judulnya Keluar Main. Keluar Main. Nah. Dia berperan sebagai apa, Bel? Anak sekolah. Bukan. Iya betul. Itu betul. Alhamdulillah. Anak sekolah yang? Anak sekolah yang? Nakal. Terlalu? Asik. Terlalu? Hah? Ini tinggal kelas. Tinggal kelas. Dia sudah tua, dia sudah tua. Iya, dia lupa ke saya dulu, Pak. Iya, dia sudah tua. Pak Tari beratnya ini dia sama teman-temannya katanya waktu syuting itu di lokasi ada kejadian aneh. Digigit semut. Buka. Setan katanya. Ketum setan. Iya. Bener aja. Hah? Iya bener sih waktu itu ada. Bucol leg. Bucol leg bener gak sih? Ada, ada, ada. Gimana sih ceritanya itu? Kok bisa sih ada setannya? Jadi pas waktu syuting nih. Ini bener? Hah? Enggak. Kan dia kasih begini saya kayak bener saja, bener saja saya. Ya mana Biar. Kak Rwanda dulu Pak? Ih. Dia muntah lagi Kak Rwanda. Belum selesai tadi. Gak gak ini cerita dulu. Lo lagi main film, kapan keluar-keluar main ini? Keluar main ini katanya siap. Udah keluar? Belum. Nah itu udah keluar main? Itulah istilahnya tapi judulnya aja Pak. Keluar main itu kalau di Makassar namanya istirahat, jam istirahat. Oh. Ayo kita keluar main nih jam istirahat. Turun main. Kalau di Jakarta. Itu keluar dimana? Gak maksudnya di bioskop? Di bioskop. Di bioskop Pak. Tapi belum tahu tanggalnya belum ada. Kalau yang enak keluar dimana? Maksudnya di bioskop atau di TV? Di bioskop Pak. Oh. Di sini juga bisa. Di sini? Nah maksudnya kalau keluar. Di sini? Ada di situ juga. Gak enak lah. Di sini? Di sini juga. Jadi tanggal tayang belum ada nih? Tanggal tayang belum ada Pak. Cuman katanya di bioskop kan akhir tahun. Cuman kayaknya udah mepet nih. Mudah-mudahan tahun depan gitu. Oh iya. Laper ya? Iya iya iya. Oh situnya enak sih emang nih Pak. Itu dia faktanya soal Arif Brata. Arif Brata. Nantikan aja film dari Arif Brata luar main. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Nah fakta dengan Ardith dong. Nah fakta dengan Ardith ini luar biasa Pak. Dulu Bang Ardith ini pernah ikut salah satu kompetisi. Stand up Pak. Dan dimana disitu orang tuanya disuruh datang ke lokasi itu. Semuanya pada nangis. Karena susah buat beli tiket pesawat. Apakah benar itu? Ya kalau... Eh... Elmanik. Dokdo bangsa tuh cari yang bener gitu loh. Ini bener faktanya Pak. Faktanya bener saya tulis Pak. Faktanya saya bener banget nih. Bang Ardith ini salah satu kompetisi. Terus ibunya didatangkan dari Kalimantan. Iya. Ke daerah itu ke kompetisi itu. Iya. Nah terus ibunya menangis. Karena... Tidak ada duit tiket untuk beli. Ardith disuruh beli tiket. Kayaknya itu cerita lu dah Bel. Iya. Kayaknya gue deh. Cuman gak ada. Kalau... Gak ada kalau itu. Tapi pernah undang orang tua ke... Tidak malah surprise. Mereka datang. Oh... Tapi tidak ada... Nangis-nangis. Enggak deh. Agur yang sedih. Gue karena salah. Pakai faktanya. Pata terakhir deh. Tentang stand up komedi. Iya. Tentang stand up komedi Pak. Dunia stand up. Iya. Insya Allah. Dunia stand up ya Pak. Ardith Amanda. Itu udah disiapin kan? Sudah saya siapin. Sudah lama disiapin. Iya udah. Adi juga udah lama. Cuman salah juga ya. Gak bisa ya salah faktanya. Saya ya. Maaf ya Pak ya. Gak apa ya Pak. Ardith Amanda sempat stand up. Dan waktu stand up itu. Dia dicenderungin sama tiga orang. Dicenderungin. Tiga orang itu ada yang sebelum dia naik. Oh ya. Udah tadi cerita. Tadi udah udah. Oke selanjutnya ada lagi satu lagi terakhir nih. Eh Bejah denger. Ku ingin turban. Besok. Oh ya. Bagus. Well money. Benja. Faktor terakhir. Iya. Faktor terakhir. Ardith Amanda syuting Serina. Pengalaman terakhir di Palangka Raya. Kalimatan Tengah. Kota saya sendiri. Yes. Dan dia disitu ditemuin malam hari. Sama sesuatu yang tidak enak. Hmm. Benar. Iya. Benar gak sih? Apa? Syutingnya benar. Iya. Ditemuinnya. Iya. Ditemuinnya gak enaknya sih. Gue tau Bel. Hacau El Manik nih. Gue kasih Yael Yael aja. Hah. Yael Yael. Ada gak lagu buat Ardith dan juga Arif Brata. Anak merantau dari Kalimantan dan juga dari Sulawesi. Ada. Apa menyambung hidup dan juga kerasnya ibu kota ini mereka bisa menaklukkan kota Jakarta. Pecah gue panjang kayak gitu pak. Enggak ini kan si dopsis lo. Oh iya. Lagunya terserah lo. Siap ada. Lagunya apa kencang ini Bel? Agak di slow sih sedikit pak. Agak di slow. Biar lebih dapet ya. Biar lebih dapet banget. Agak di slow. Tentang perjuangan kalian berdua. Terima kasih banyak Bel. Terima kasih banyak. Slow nih Bel. One, two, three. One, two, three. Akset terakhir gak pak? One, two, three. One, two, three. Sayu angin menghambus tautan api. Terkadang perjuangan sulit. Angin bertiup kencang. Angin bertiup kencang. Angin bertiup kencang. Jangan pernah takut untuk merantau. Angin bertiup kencang. Angin bertiup kencang. Terkadang pernah ada. Bagus. Keren, keren. Keren, keren. Mel, keren. Keren. Keren, iya habis, disambit ayam, kalau begitu ini sudah pak, fakta-fakta memang... Ada lagu buat ini gak ulang tahun? Ada. Buat Ardit ulang tahun? Tapi ada. Udah siapin kan? Iya sebenernya saya belum, tapi saya sudah siapin. Mas Ardit hari ini, mulai. 1, 2, 3. Mas Ardit hari ini ulang tahun, Mas Ardit hari ini ulang tahun. Eh, suara lo dipasin dulu dong. Dari mana lagi? Masih gitu. Mas Ardit hari ini ulang tahun, Mas Ardit hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Tahun pasti bales. Ya bener dong suaranya. Tempo aja deh. Apa tempo? Apa tempo? Apa tempo? Belum ah. Awun. Mas Ardit hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Mas Ardit hari ini ulang tahun, Mas Ardit hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Siapa yang mau ulang tahun... Siapa yang mau ulang tahun, siapa yang mau ulang tahun. Udah nyiapin tiba-tiba hilang aja. Terima kasih banyak Abel. Terima kasih banyak. Fakta-fakta. Mungkin fakta-fakta. Ada lagu tentang si Arif yang rambut, rambut kayak begini, rambut model begini. Rambut lebus. Oh. Tadi ada di belakang ada. Sudah siap kan? Sudah tempo cepet itu. Tempo cepet itu. Tempo cepet itu. Saya suka ini. Asik. Jalian aud- 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 aud. An distances old. Jalian pendi dan masa kini. Anak muda batarus tampaan. Adit Erwanda namanya bukan, tapi Arif Raddam.. Wih keren 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 kerettest.. versiah yang terlepakar semua kehidupan.. Adit Erwanda, eh bukan tapi Arif Braddamm.. Jalanan tentara berbaju hijau.. Biruuu uuuu Di tao pisalah.. eh baju biruuu Weeey! Heeey! Aribadah! 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 Bisa ngilang dulu ga pas? Nyerah. Tapi bagus loh. Tapi enak. Enak, Bel. Buat saya ya, Bel. Makasih ya, Bel. Ada fakta apa buat saya? Saya udah ga ada, Pak. Yaudah ngilang dulu. Lah kok masih ada? Bel. Lagu buat Vincent itu bajunya kan tutul-tutul tuh, Leopard. Ga ada, ada, Pak. Leopard dulu. Ada. Dulu siapin kan? Sudah. Oke, ramahnya apa? Reggae tuh. Reggae tuh. Reggae. Reggae apa jazz? Agang nge-jazz. Boleh, boleh. Tadi itu nge-jazz ga tuh? Blues kan, Pak? Ya. Wow. Keren. Keren banget ini. Laka berwarna macan di depan mata. Jangan lalu gitu. Tidak, aku. Dung-dung otaku. Dung-dung. Dung-dung otaku. Dung-dung otaku. Lupa ya. Tapi. Tapi bagus loh tadi. Dung-dung. 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 Udah, Bel. Duduk sini aja, Bel. Sampai ngobrol-ngobrol, Bel. Duk aja. Boleh dung-dung. Rip. Dik, gue pengen mengkonfirmasi sebenarnya. Ya. Itu kan tadi lu bilang duduk Vincent. Duduk Vincent. Sebenernya pertama tuh lu, apa sih sastra sih? Enggak tau waktu itu, Pak. Waktu kita duduk nanti. Berharif dulu. Di next show, saya bilang ada duduk-duduk. Saya kan cuma ngasih situasi dan sosok. Duduk dan Vincent. Jadi, habis itu saya bikin akademi FVP. Sidak di cafe. Mana nih? Oh iya bener duduk Vincent. Ada orang, temen saya, saya suruh duduk kayak gini. Habis itu. Dari situ. Nah mungkin temen-temen juga udah ini. Gara-gara lu. Gue kemarin, gue lagi manggung. Pasal mau manggung. Diajak sama Teenage Star. Mau ke Lampung mau. Orang. Mas Vincent foto dulu. Foto tapi sambil duduk Vincent aja. Semua orang mintanya gitu. Tapi lu. Sebab itu lu pladenin dong Vincent. Lu jangan sama. Tapi kan kagak ada duduk Vincent. Lu karangan-karangan dia aja sendiri. Itu kan di season 3 itu kan kemarin duduk lu emang begini. Ya kayak gini. Emang begini. Kan trennya waktu itu. Wah kenapa cowok duduknya kok gitu. Habis itu foto Bang Vincent duduk gini semua gitu. Langsung gak apa-apa ya. Iya dan gak apa-apa. Yang mempopulerkan lagi sastra kan memang kontennya kayak gitu-gitu. Abis itu lu bikin sekarang jalan Baskara lagi. Karena Pak Vincent waktu itu jangan gue ada rip. Jangan gue ada rip. Sumpah saya kepikiran. Oh gitu. Apalagi ya ini. Tapi jalan Baskara juga jalan ya. Jatuh. Ada si Ebel sih. Soalnya waktu itu ada aktor sama ini kan. Iya 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 iya. Gue lagi banyak banget tuh FIWBP. Tapi Baskara ganteng banget waktu itu ya. Iya pas jalan banyak yang komen. Iya emang cakep banget dia itu. Gitu. Tujuh gue. Bikin lah saya gitu pak. Cakep sih Baskara tuh. Parah. Baskara India ya? Bukan bukan bukan. Clear tuh. Mahendra. Eh lu olahraga apa nih? Saya lumayan. Silahkan, silahkan. Saya lumayan banyak Pak Vincent. Apa? Saya waktu di Samarinda taekwondo parkur. Ini serius nih? Serius. Ini pak tangannya pak. Ini patah karena taekwondo nih Pak Deta. Wah dia tuh ada faktanya tuh aku tadi. Ya taekwondo dia pak. Gak ada beneran parkur. Gak bener. Ditumpah Bel. Karena ditumpah. Parkurnya yang lompat gedung atau emang apa ya? Bilang. Kalau disana tuh latihannya awal meja dulu. Udah meja tiang gitu. Habis itu baru lompat yang tangga-tangga. Iya kayak kaseto. Iya kayak kaseto. Cuman gak ponian aja gue. Terus siapa lagi? Parkur lebih ke bela diri? Iya. Kalau parkur untuk latihan aja kayak gini. Taekwondo lebih fokus ke ekshibisi dulu. Pertunjukan. Udah ban apa lo? Ban merah dulu. Udah. Itu setingkat lagi hitam kan? Iya jadi kalau saya itu karena yang hitam senior. Jadi yang merah ini udah diem di merah tuh udah bertahun-tahun lah. Jadi gak naik hitam. Karena biar dia aja hitamnya sendiri gitu. Berarti jago dong dia udah. Iya lah udah. Ya udah harus saya hitam kan berarti kan? Apalagi ekshibisi. Udah bikin bikin pertunjukan ya? Iya. Apa mencah-mecahin genteng gitu? Iya sama. Genteng di rumah orang lagi. Itu bocor kenapa ini? Kenapa ya? Sama apa? Sama apa? Kalau sekarang karena pengen gemukin badan ya sekarang lebih ke nge-gym. Buat gemukin badan gitu. Tapi olahraga bola-bola gitu gak lu ya? Iya. Bola juga. Bola juga. Lo gak ikut pon gitu sampe? Sempat waktu itu pengen ke... Kalau Tekno kan namanya kirugi kalau sparing tuh ya Pak Vincent. Taduh ini rokoknya Andi? Pasu. Kok bisa rokok palsu? Pasu banyak aja. Kok bisa rokok palsu? Ngerokok pedas sendiri. Isinya bukan tembako tuh. Sembako. Asepnya nge-bull bener ya? Tapi gak habis-habis. Iya. Bawa taruhnya ke mata sih. Enggak. Cuman dari tadi gue, wah bener nge-bull sama nih. Ini banyak banget ini. Asepnya nih. Iya kayaknya bakar sampah ya. Tapi kalau separin kayaknya gak kuat badan saya Pak Vincent. Latihannya capek banget kan tese terus gitu. Tekondo sekarang masih tapi? Tapi udah gak semenjak pindah kesini. Betul bisa nendang tinggi dong? Dulu sih bisa gak tau sekarang ya. Masih muscle memory madalah. Langsung. 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 Masih bisa. Masih bisa kayaknya. Bisa-bisa. Abel kata bisa juga Abel. Bisa lo waktu ke taekwondo bilang juga. Nah tadi gue segitu tuh. Cium bahu. Cium bahu. Cium bahu. Cium bahu. Ini anjima. Cium bahu. Kalo arib katanya olahraganya masih bambu gila masih. Masih. . Suka. Suka saya. Lo apa? Kalau bola main? Enggak. Terlalu. E maksudnya... Masih sepeda tapi. Oh. Sepeda Escena. Sepeda Escena. Tidak juga. Cuman sepeda-sepeda. Fiksi. Federal. Itu merek dong. kalau Ebel olahraga apa ya? ya lari pak karena lu dulu sering dituduh nyolong aku akan membuktikan aku bisa ini pak saya tahu tadi pak ini kan satu rumah sama saya pak oh iya satu rumah satu komplek dia punya hewan pak namanya kelinci pak kelinci punya hewan namanya kelinci dia punya hewan kelinci 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 nya ini ditinggalin dia pak sampai sekarang kelinci itu masih hidup dan gede pak besar iya padahal gak tau siapa yang makan ini rumah yang ditinggal sama dia iya padahal gak tau siapa yang ngasih makan ada yang ngasih makan ada yang ngasih makan siapa? Pak Uung saya pasaman terus ngirim-ngirim juga udah gede sekarang? ada berapa ekor? satu ekor gede banget kalau udah punya cowok cewek itu bener-bener langsung banyak ya? buset gue gue cuma punya dua ujungnya 24 kelinci itu 24 ya? lahir 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 lagi dan itu kan dia bisa kawin anak sama ibu bisa kawin bisa bisa inses kan kan namanya binatang ya terus udah lahir lagi lahir lagi terus tapi yang di rumah lu tuh kelinci satu? satu kenapa? coba kalau ada dua kenapa? wah ada banyak kacang ya aduh wah hi 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 guys guys bisa panggil pemadam kebakaran gak guys? emor masih makasit masih ask,asm... asaknya banyak mas hasit aduk panjang ada yang nabun kali project dalam waktu dekat apa dit? saya yang lagi tayang sekarang Syarina OK terus mau syuting, lagi prep syuting untuk KKN 2 Syarina seru gak? lu main apa penulis? main ih apa? oh sekarang lebih pertanehan main ya iya alhamdulillah barista lo petualangan seri ini satu nonton ga? nonton anak-anak gue suka banget lo nonton? nonton nonton ini yang pertama di bioskop? nonton kagak pak serius? lo nonton petualangan seri ngai ga? ah itu nonton edy kemot ga nonton gue makanya gue ga tau iya makanya joshua engga kucu kucu watai? engga titanik titanik nonton ghost? engga hello ghost? bukan ghost doang yang patrice yzy sama demi mon oh iya nonton nonton yang bikin oh malem oh iya iya my darling oh ini pak coklat katori berarti ini seneng banget sama andy pak yang ketawanya pak oh iya tadi ngomong-ngomong di bawah ada andy nah itu oh iya jadi nanti kan finesse court nextnya ini kita akan adu andy ketawa lama-lama sama monyet kalau lu apa應該 project terdekat? e ini yang comcon sama film bangari comedy consultant oh ok sama yang mau tayang ada dua film ini pak keren 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 Loh itu lu gak main? Kalau yang nanti proyekan ini kan belum syuting juga baru mau syuting yang kalau... Berarti pasti lucu tuh ya. Wah lucu banget. Lucu banget. Pasti kocak banget, dinantikan banget. Dada dada, parah epi-epi. Yain aja. Yain aja pak. Kalau Ebel. Apa film pak? Gue nanya Ebel maksudnya besok mau ngapain. Planning besok ya? Nyanyi pasti. Nyanyi ya? Lu beneran udah gak mau stand up lagi ya? Gak mau stand up masih. Tapi katanya udah gak suka. Enggak maksudnya gak mau diundang orang. Takut diundang ke koret lagi pak. Apa? Maksudnya diundang bapak-bapak. Diundang bapak-bapak saya udah gak berani. Ibu-ibu? Masih takut juga. Nah anak-anak? Berani saya masih. Dit dit coba kalau satu beat yang lu selalu pake terus di setiap show. Ada gak? Dan selalu works gitu. Yang selalu works itu biasanya gue kalau sekarang nih. Pasti kesini nih. Pasti kesini nih. Lagi. Gue lagi nih. Kan gak apa-apa kan? Kalau saya tuh Pak Desa sering gini. Misalnya terima kasih lu udah dateng. Gue kasih gocap. Des gitu. Baru sebelahnya. Abang juga mau kasih. Mantep-mantep. Terus gue lewatin aja. Dia gak dapet gocap. Iya. Abis itu namanya siapa? Abis itu Rudy. Gue kasih. Namanya siapa? Dina. Kurang tepat. Gue kemana lagi gitu. Biasanya gitu. Terus gue sering gini. Buat ice breaking tuh ya? Buat ice breaking. Terus ayo ini seru-seruan gue ngomong apa. Disini ngikutin ya. Gitu. Biasanya tuh selalu. Jadi gue bisa nakar juga. Gue bawa materi apa setelahnya gitu. Buat manasin kayak ngemc-nya gitu. Iya. Briefing istilahnya. Iya betul. Briefing ya bener-bener. Briefing. Kalau. Mbak Amin ya. Kenapa? Kenapa? Si Andi nih. Gua dua momongnya terhadapnya. Mau dihadu pake monyet. Halo Arief apa Arief? Ya kalau saya nyiapin nanyain namanya siapa gitu. Saya kasih. Kau sama siapa? Kau sama dong. Kau sama. Apa ya? Yang selalu berhasil. Dan selalu pake gitu. Paling langsung masuk materi. Dan materinya tuh ya paling tentang keluarga gitu. Sama dia dari awal intronya udah jalan Baskara. Padahal siapa misalnya. Iya dari saya jalan Baskara. Oh gitu. Musiknya. Nah saya selalu mau manual tuh. Jalan tapi manual gitu. Gitu-gitu. Kalau ada penonton anak muda dia tau. Kalau bapak-bapak saya jelaskan. Ini jalan Baskara Pak. Gitu. Biasanya kalau dari awal gak ada respon berat nih ya. Iya berat. Itu bener tuh ya. Kalau MC pun begitu sebetulnya. Iya. Kalau di awal udah gak. Ini kayak ke belakang tuh kayaknya susah gitu. Betul. Bener. Yang kuncinya di awal ya? Iya. Betul. Nge-band pun begitu. Oh iya. Satu nih misalnya gue main drum udah kayak salah di awal. Itu ke belakang udah susah kalau gue. Tapi kalau nge-band memang ada kayak nge-boomnya juga. Maksudnya gagalnya juga. Kemarin saya nonton seru banget. Yang mana tuh? Di itu? Singkro? Sondre. Sondre. Oh Sondre. Ya itu kan bercandaan. Seru saya nonton. Kalau Ebel. Sama. Kadang ngasih baju pak. Oh. Ngasih baju. Jualan tiktok. Udah gak boleh. Iya. Lo jualan di tiktok kan ya kemarin ya? Iya. Jualan apa? Udah gak boleh lagi sekarang. Iya dulu kemarin. Kemarin jualan baju-baju yang second-second bakas-bakas saya. Oh iya. Oh iya. Laku. Laku pak. Laku mulu. Kemarin dia baru bikin merchandise. Iya. Wah. Kaos desainnya kulu-kulu hayal. Iya. Laku dalam waktu? 19 detik. Wah. Berapa piece? 12 laju. Selusin. 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 Kenapa ngebuat banyak? Takut masih. Tapi itu udah jadi belum bajunya? Minggu depan. Orang udah transfer terus semuanya. Dan lo katanya lari ya? Iya. Selusin sih gak worth it ya. Cuma selusin lari. Cuma selusin lari. Cuma selusin lah. Yang disain siapa? Saya sendiri. Keren. Keren. Pakai camcut. Capcut. 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 Masukin gambar-gambar. Ambil di logo. Apa? Ambil di Google. Ada gambar orang. Taruh disitu. Ada payung. Masukin kesini. Kan gak boleh loh kalau gambar ngambil-ngambil gitu. Kan ada gambar-gambar. Misalkan gambar jas. Ya udah. Makanya saya gak mau lagi jual itu. Yang sudah laku 12 bagaimana dong. Udah aman ya gue. Gitu lah pak saya. Yang penting sambil menyelam minum air saya. Udah ben tutup pacaran bang. Setiap manusia jangan pernah kita takut akan sebuah perjuangan. Yang dimana ketika kita merantau. Hanya perjuangan itulah yang kita bisa dapatkan. Tetap di. Show nya pindes. Pindes show. Pindes show kan pak. Closing kan dengan tetap dong. Sampai ketemu lagi di depan teman-teman. Apa? Sampai ketemu lagi di depan. Di depan. Di situ. Terima kasih. Saya terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga. Pada Ari Terwanda dan Ari Purata. Yang sudah datang ke sini. Saya juga terima kasih Pak Ebel. Pak Finda. Terima kasih. Terima kasih Pak Desta. Dan Bang Vincent. Selain kali kita bisa ketemu lagi nanti. Dalam acara. Dalam acara. Findes show. Belum tutup tadi kata-katanya. Sebelumnya kita berterima kasih juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Dan ucap-ucapan kami yang. Tidak berkenan untuk para pemirsa yang sudah menonton ini. Tapi itu hanyalah cerita dan hanyalah obrolan. Kalau ada ngomong-ngomong yang jorok-jorok. Kita kentit. Kita kentit. Kita kentit. Kita akan kentit. Kita kentit. Kita kentit. Kata-kata mutiara dong kata-kata baik. Semua perjuangan. Semua perjuangan manusia itu tidak adalah lukut. Akan dari perjuangan itu sendiri. Hah? Ya Bapak dengerin dulu deh. Ya ya ya. Protes aja ya. Ya. Anggir lu gitu. Tolol gue. Bisa aja lu. Oke. Sampai ketemu lagi di Vincent. Tadi pada. Perjuangan. Setiap perjuangan dan hal apapun itu yang kita lakukan. Jangan pernah kita memperjuangkan itu dengan hal pusing apapun. Kalau ada yang jorok-jorok? Kita akan sensor dan tit semuanya. Karena? Karena omongan itu tidak bisa dipublikasikan. Karena banyak banget masyarakat yang mendengar itu akan berteriak. Tit juga nantinya. Oleh sebab itu kita mohon pamit. Kalau ada salah-salah dari kata-kata dari kami semua. Terima kasih. Terima kasih saya Ari Trewanda. Terima kasih juga. Saya Ari Brata. Dan terima kasih juga Pak Desda. Lepin Sen sudah datang kesini. Kayak dia yang punya. Kayak dia yang punya. Terima kasih seluruh penonton yang sudah menyaksikan kita. Terima kasih juga para seluruh penonton yang sudah menonton kita. Dari beberapa menit yang lalu sampai beberapa jam ini. Hal-hal baik. Hal baik yang kita ambil dari sebuah cerita ini adalah. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kita mendapatkan banyak banget pujian dan. Ngodoratnya ya kita dapat. Ngodoratnya. Insya Allah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Saya Ebel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih.